Hai memperpanjang dan berpendek konstitusional dimungkinkan tuh syarat-syaratnya ada dalam konstitusi itu kayaknya nggak usah diucapin disini mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli sosial media Anda itu provokator cari aja di sosial media sebenarnya kalau saya mau bicara bicara jujur kalau orang yang sebelah mengatakan adik Armando itu adalah bazar Anda juga bazar sebenarnya cari aja di sosial media ini Caniago Caniago dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini tapi saya bisa bilang mana Caniago yang punya otak mana Caniago yang jadi baser mana Caniago yang gerjanya marah-marah doang Oke saya tahu buat di belakang pertanyaan itu ada rentetan asumsi Oke kita lihat hari-hari ini apa bedanya kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan penjalan kemerdekaan di zaman itu kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda kapal dari Eropa buat buku tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar sekarang kita nggak ada panduan bertengkar anak-anak muda itu masuk dan menyebabkan psikologi namanya FOMO fear of missing out takut kalau mempunyai pegangan simbol seseorang semuanya semua orang ingin jadi kandidat apa itu kandidat kanda dimana dindam mendekat buat apa gue dapat buku enggak gua dapat amplom itu yang terjadi sekarang jadi kita mulai melihat ke kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme hanya karena amplop terjadi perkongsian politik ini politik berkongsi demi amplop Haji Agus Salim lakukan kerumosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain di sebuah munas Hai Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan baik-baik tapi Haji Agus Salim tenang aja dia bilang saya ditundang oleh manusia kenapa ada binatang yang lain banget bayangkan kecerdasan dialektik itu itu bedanya tapi dalam guna sehari-hari ini tidak ada lagi orang yang bebek kami yang hadir dan panelis sama-sama kambing Tugas generasi adalah membuat warisensias itu dasarnya Tugas generasi adalah melakukan Radical break dengan the existing ideas dengan the existing politics existing apa aja kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation mulailah dengan menapis pikiran ini ada teman-teman Hai Haniago ya 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 dan saya tahu beberapa caniago di Republik ini tapi saya bisa bilangkan mana caniago yang yang punya otak mana caniago yang jadi baser mana caniago yang kerjanya marah-marah doang kan itu kita tetapis disitu tapi sangat itu dalam politik kita tetapi seorang pemimpin termasuk anak muda anak muda kalau mau jadi pemimpin jangan sewa lembaga survei ada gunanya walaupun ada punya uang jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas tetapi etikabilitas nomor satu kalau dia lulus etikabilitas kita uji lagi intelektualitas baru kita izinkan dia di uji elektabilitasnya oleh lembaga survei yang sekarang ada lulus elektabilitas tapi etikabilitasnya tidak ada apalagi intelektualitas jadi coba bikin parameter tapi sangat pertama seorang pemimpin adalah etikabilitas tapisan kedua intelektualitas baru elektabilitas begitu caranya supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan Oh anak muda kita anak muda begini adalah seorang leader itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang bisa anak muda tapi pikirannya kolok pikirannya ngikutin orangtua ngapain tadi soal sejarahnya ya saya tahu hanya udah ibu nggak ingin dielurukan negara memberi dia status pahlawan Johan Sarusa diberi status pahlawan lalu kita diminta mengingat-ingat jasa beliau seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa beliau berpahlawan nggak ingin dimuliakan berdiri berpahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat bukan mengingat para pahlawan supaya kita belajar dari pengkhianat itu dasarnya jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat bukan para pahlawan karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ dan berikutnya tentang fondasnya memungkinkan kita berpikir tentang Indonesia yaitu kata Republik Republik Respublika yang bahkan tanpa langkah sebutkan pertama kali Nardi Republik kata Republik yang artinya semua urusan res harus menghasilkan kesejahteraan pada publik itu dasar pikirannya jadi sekali lagi lakukan pikiran itu supaya kita tahu bahwa kita menginginkan kembalinya Republik dengan dasar itu kita percaya bahwa kehidupan publik itu akan dicampai berbasis pada ide pertama nah itu yang saya kira penting di ucapkan hari ini